Ribuan tanaman pepaya di wilayah petanahan dan Puring mengalami layu. Menurut Selamat Riyadi, salah seorang petani pepaya di desa Puliharjo kecamatan Puring menuturkan bahwa tanaman pepaya miliknya mengalami layu dan menguning akibat terendam air hujan beberapa waktu lalu. Terendamnya pohon pepaya membuat kadar air di batang dan daun meningkat sehingga daun berubah warna menjadi kuning. Selain itu, kondisi ini juga menyebabkan tanaman pepaya miliknya terancam gagal panen karena kondisi buah yang berair. Lebih jauh menurut Selamat, biasanya kondisi ini akan berangsur membaik jika nanti air sudah surut. Dirinya berharap tidak akan ada banjir lagi yang merendam tanaman pepayanya sehingga tanaman pepayanya bisa berbuah baik. Selama ini kondisi pohon pepaya calina miliknya sedang lebat berbuah. Dari lahan seluas 125 ubin miliknya, ia biasanya bisa memanen sekitar 7 kuintal pepaya yang biasanya dipasarkan ke beberapa kota besar seperti Jakarta. Namun dengan kondisi ini, maka kemungkinan dia akan urung memanen pepayanya yang pernah terendam karena dipastikan hasilnya tidak akan bagus. Dari Puring, Tim Liputan Rati TV memberitakan.